PEMBICARA 1 Pertama untuk situs yang sudah diberikan ini, kita akan melakukan komunikasi dan sudah ada 8 yang sudah ada komunikasi. Dan saya rasa ini akan kita proses dan bicarakan dengan BNPT dan semua pihak yang terkait. Kedepannya untuk tata kelola, kita akan lebih transparansi lagi, kita akan lebih terbuka lagi, kita akan harus komunikasi apabila ada usulan-usulan permintaan untuk diblokir. Artinya respons dari Presiden sendiri terkait hal ini bagaimana Pak? Saya mendengar kabar bahwa Pak Presiden sudah bicara dengan Menteri Kominfo dan Wakil Presiden dan ini tentu tata kelola yang harus kita betul. Pak Mahladi, nantinya Anda juga kemarin bertemu dengan Komisi 1 DPR, apa hasil dari pertemuan itu? Jadi mereka juga terkejut setelah mendengar apa yang kami utarakan ya, kami tanyakan macam-macam, mereka juga terkejut. Kenapa bisa begini? Bahkan ada yang bilang, mereka salah satu ketua komisi mengatakan, kami akan memprioritaskan masalah ini. Dalam waktu 2x24 jam, masalah ini harus jelas, harus terang. Hanya saja kami meminta supaya kami ini kan sudah diblokir ya, sudah diblokir. Kami setuju dengan tadi tata kelola yang diperbaiki, disempurna, karena kami setuju, kami akan ikuti. Tapi sekarang ini kami sudah diblokir dan sudah di stigma negatif. Jadi ini tidak sederhana stigma ini, Pak. Itu masalah besar yang sekarang kami, apakah dengan sekedar membuka stigma itu jadi selesai? Kan tidak seperti itu, tidak sederhana itu. Apakah media Anda juga, kalau tadi dikategorikan mengajak melakukan jihad radikal, mengajarkan paham yang merugikan, masuk dalam salah satu kriteria itu? Seperti apa? Untuk media kami, media Hidetullah ya, saya pastikan tidak masuk. Saya pastikan tidak masuk. Mungkin ini akan menjadi win-win solution nantinya ya, Pak. Ya, betul. Terakhir closing statement dari Pak Ismail, seperti apa nanti ke depannya? Dari kami, kita akan melakukan pemblokiran ini dengan syarat transparan, tata kelola yang lebih terbuka, dan memang harus ada komunikasi dengan, misalnya ada situs-situs yang diajukan, kita akan adakan hubungan komunikasi dengan mereka, seperti apa. Kedepannya Pak Mahladi, apakah akan melakukan langkah hukum atau hanya berkomunikasi begitu ya, terkait ke Kementerian Kominfo dan juga BNPT? Sejauh ini kami belum berencana ya, untuk membawa ini ke jalur hukum ya, karena kami masih percaya bahwa masalah ini masih bisa diselesaikan dengan dialog, dengan cara yang baik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau memang kesalahpahaman ini kemudian tidak diperbaiki ya, karena kami sudah terzalimi, sudah menjadi korban dari masalah ini. Semoga ada win-win solution bagi semua pihak begitu Pak. Terima kasih Pak Ismail dan Pak Mahladi telah hadir di dialog berita satu. Demikian dialog kita pemirsa, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya, sesaat lagi setelah judah pariwara.